yo kembali lagi di anime ku OP Oke guys hari ini anime ku berbagi lagi informasi seputar game demon slayer yang mana kali ini kita akan membuat party atau membuat formasi yang efektif dan efisien guys karena banyak banget yang bertanya-tanya Bang tolong buat di party yang bagus Bang Bang buat di party yang benar-benar untuk pvi dan pvi Bang Oke sebelum itu seperti biasa ya guys ya alangkah baiknya nih di tekan tombol ini dulu agar anime ku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game demon slayer dan jika ada pertanyaan komen lagi aja di bawah komentar ya di dalam komentar cuy Oke langsung saja guys kita ke dalam partinya guys kita klik aja di bagian sini yang pertama yang kedua kita klik di bagian formasi nah namanya game roleplay kita harus melihat ya apa kegunaan party kita ya terus juga lihat elemen apa yang kurang terus satunya lagi apakah party kita sudah memenuhi kebutuhan untuk membantu satu sama lainnya Nah itu dia guys yang dilihat ya guys ya Oke disini aku memiliki party yang pertama ya aku review dulu partiku ya guys ya disini aku pakai party air 2 karena gampang nyari duplikatnya terus juga aku pakai satu satu party win ya sitamayo satu fire dan satu lagi demon cuy jadi kita lihat nih partinya melengkapi semuanya dari air udara api dan juga demon ya guys ya ini lengkap kayak gini boleh guys atau kalian mau kamu ganti misalnya 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 nih si tenjiro diganti ya pakai ini misalnya guys ya ini kita ganti pakai nah bisa juga guys yang penting elemennya memenuhi agaknya yang penting elemennya memenuhi dan juga kamu harus minimal itu bawa satu namanya hero support kayak sitamayo boleh atau kamu bisa pakai si nezuko juga boleh ya guys ya hero support yang penting kamu harus pakai hero support tetapi hero support terbagi dua ya satu hero support untuk attack satu hero support untuk giling guys untuk membantu tim kita ya Nah itu dia sedangkan tamayo dia memiliki hero support yang menyerang ya guys ya memiliki kemampuan menyerang beda kalau support si nezuko nezuko yang ini ya guys ya kemampuan yang yang dia miliki adalah membantu tim ya geser membantu tim untuk pilih bukan memberikan the magnet juga tetapi kita lihat nih guys ya elemennya sudah memenuhi syarat biru merah dan demon gitu guys Nah atau kalau kalian misalnya nih mau pakai lain nih Bang mau pakai lain banget aku nggak ada hero-heronya Bang Oke kamu bisa pakai seperti ini guys yang gampang ya yang sering kalian dapatkan pasti ini nih nih Inno kamu boleh pakai Inno yang pertama ya tamayo itu wajib sebenarnya guys ya tamayo wajib sih tamayo wajib banget kalian up karena si tamayo itu berguna banget untuk F2P ya dia itu sakit berbuka bukan hanya untuk melawan pvi melawan orang sorry bukan hanya melawan orang ya pvp tetapi melawan monster tamayo itu sangat berguna nah minimal kamu harus memiliki satu elemen api agar kamu bisa pakai nezuko boleh nezuko atau kamu bisa pakai si ring Ryogoku san juga boleh atau kalian bisa pakai ini nih nah ini juga boleh ya enggak masalah gen siapa tenjiru boleh juga kamu pakai tenjiru cuy atau kamu mau pakai apa aja ya nggak papa guys bebas ya yang api karena kamu sudah memiliki support di sini kamu bisa cari the make boleh tapi saya sarankan kalau untuk kalau untuk pvp kamu pakai yang demik aja seperti ini karena kamu sudah ada tamayo kecuali kalau kamu mau melawan monster atau mau mau mengikuti event tingkatan-tingkatan ya guys ya Nah kamu bisa pakai nezuko karena dia bisa menghiling ya jadi setiap dia naik tingkatan dan dia menghiling jadi darat tim kita tuh bisa maksimal kembali kayak gitu guys boleh nah lebih bagus lagi pakai Ryogoku san cuy karena dia memiliki critical tinggi jadi gampang untuk membunuh musuh tapi kalau enggak ada misalnya kamu bisa pakai si nezuko nih yang paling gampang ya guys ya nezuko yang ini gampang boleh guys ya tapi tamayo wajib ya tamayo wajib ya Oke selanjutnya kamu bisa pakai elemen main airnya satu atau dua boleh guys contoh kamu mau pakai yang ini nih ya sinobu sinobu gunanya untuk apa mau untuk healing ya tapi kalau karena kita sudah ada healing di sini ada healing jadi sinobu kita cancel kamu bisa pakai yang lain contohnya pakai Gyu ya Nah pakai elemen guanyu pergiul lupa aku nih guys nah pilar up pilar air ini dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan sil musuh ya atau memencahkan armor musuh cuy nah ini berguna banget jadi kombonya ya untuk eksekusinya siapa bang untuk eksekusinya kamu bisa pakai untuk eksekusinya bisa pakai elemen demon ya guys ya elemen demon nah bisa pakai ini ini nih ya bisa biar elemen kamu tuh maksimal guys ya terpenuhi semua atau kamu bisa pakai yang ini tapi kalau ini sih kurang ya guys ya kalau laba-labanya kurang ya kurang bagus guys karena demiknya enggak sakit ya lebih sakit tuh yang ini walaupun soul target single target di sakit banget cuy sakit banget kalau kalian up ke bintang sembilan ya dia mentoknya di bintang sembilan cuy ini sakit banget sih ya demiknya bisa sampai 100.000 guys ya di bintang sembilan ini di bintang di bintang sembilan ini nah kamu bisa buat party kayak gini boleh juga guys ya tapi kalau kamu seandainya memiliki tiga hero ya sorry dua hero demon contoh ya kamu memiliki demon yang ini guys ya satu lagi kamu memiliki demon bebas layak bisa pakai akaza bisa pakai Daki ya tapi yang yang demo tingkat atas ya guys ya contoh Daki ya kalian naik kalian masuk ke sini nah kamu wajib ya kamu wajib banget namanya pakai yang ini nah wajib banget pakai ini guys pakai ini nih ya pakai ini wajib banget nih kalau kamu seandainya ada Daki di sini cuy nah apabila kamu ada Daki di sini ya kan atau akaza itu walaupun bintang 5 ada bertiga ya ini 1 2 3 3 3 ya bintang 5 itu sangat-sangat kuat banget guys serius sangat-sangat kuat banget mau dilawan sama bintang 11 12 pun tetap kalah ya karena aku sebelumnya pernah melawan hero tersebut cuy ya musuhnya bintang bintang 5 cuman musuhnya bintang 5 bintang 5 bintang 5 ya dakinya ya tapi aku kalau kan ini bintang di atas bintang 11 semua ya guys ya bintang 11 ya berarti ini si tamayo bintang 15 nah kalah kita guys kalah kita guys ya aku juga nggak ngerti kenapa kalah ya karena ya kemungkinan besar ini kemungkinan besar ya guys ya hero langkah seperti ini super langkah juga nih ya kan memiliki memiliki buff tersendiri ya buff tersendiri yang sangat kuat guys kalian bisa lihat nih contoh ya kita lihat kita lihat ini contoh ya kita lihat kita lihat dulu di guys hero yang memiliki buff banyak ini ini enggak terlihat dulu nah ini ada akaza ada Daki ya kita lihat ya kita lihat Hai tuh lihat tuh guys 123 ya 123 nih banyak banget jadi kalau kalian mau ngomong-ngomong hati guys jadi kalau seandainya kamu ada ada bin ada tiga orang itu ya 22 demon satu eh pilar batu ya wah itu sadis banget sih sumpah guys sadis banget guys Oke kita lihat tuh lihat tuh guys banyak banget ya ya banyak banget sih itu tuh lihat tuh guys 123 ya 123 nih banyak banget jadi kalau kalian memiliki hero yang saya sebuti tadi ya karena kemungkinan sih karena buff pasifnya cuy yang menyebalkan ya walaupun dia bintang 5 dia bisa sekuat itu cuy nah itu dia Oke selanjutnya kita akan nah selanjutnya kita buat informasi lagi ya yang penting tambahnya wajib guys ya mungkin kalau kalian pick as ada ujui bisa pakai ujui cuy ujui tank ya ini ujui tank bisa kamu pakai terus kamu bisa pakai si tamayo sama ini dua elemen juga boleh kalau kamu mau main pakai dua elemen juga boleh cuy ya dua elemen nah boleh juga kamu pakai kayak gini guys ya dua elemen tapi sayang kalau dua elemen kayak gini elemen apinya nanti di terbengkalai cuy kebanyakan nanti kamu guys nggak dipakai gitu kalau bisa semua elemen kamu pakai sih kalau F2P ya kecuali kalau kamu petuin kalau kamu petuin jangan enggak jangan tanggung-tanggung kalau mau petuin kamu pakai demon semua cuy ya demon semua kalau kamu petuin ya jangan tanggung-tanggung kalau demo semua ngeri cuy serius ngeri banget ya tuh ngeri banget kalau kamu pakai demon semua ya tapi demonya demona kelas atas cuy jangan kelas bawah kayak gini ya jangan ke bawah kayak gini demonya kelas atas nah kalau kau petuin jangan tanggung-tanggung pakai elemen air semua gitu jangan enggak guna elemen air semua atau elemen api semua gitu jangan sayang sayang guys sayang lebih baik kamu pakai demon pakai demona atau dikombol sama si pilar batu kayak gitu nah kalau dua elemen menurut AOP kurang efektif karena satu satu elemennya lagi itu nganggur ya guys ya misalnya kalian pakai dua elemen nih contoh nih dua elemen ya kan cuma dua elemen doang kan nah kayak gini nih tanggung banget ya elemen apinya tanggung banget atau sebaliknya itu tanggung banget sih jadi kalau mau efektif ya kayak tadi cuy ya semua elemen kalian pakai semua elemen kalian pakai ya kan tanpa terkecuali semua elemen kalian pakai terus juga maksimalkan hero yang ada cuy Oke bisa juga kayak gini guys pokoknya pokoknya yang dilihat itu pokoknya yang dilihat itu elemennya yang di sini ya sebelah kiri ya sebelah kiri elemennya apakah sudah lengkap kalau belum cari apa ya kekurangannya minimal ada satu support ya mau attack support atau healing support bebas kalau lebih bagus sih attack support ya guys ya kayak sitamayo karena sitamayo ini bukan hanya bisa bukan hanya bisa dia nge-attack ya tapi dia bisa nge-healing juga tapi dengan catatan kalau dia bintang 10 cuy nah itu dia bintang 10 ya sitamayo nya kayak gitu guys terus kamu memiliki attack atau demik yang tinggi ya guys ya contohnya siapa kalau saya demikian tinggi itu sih ini nih si rengeoku sama si tenjiru nah dua orang ini ya demik yang tinggi tapi saya pengen ganti si tenjiru ini kamu bisa gantinya pakai ini boleh jenetsu lebih lebih efektif atau kalian bisa mau atau kalian bisa pakai sih si si tenjiru pakai sih ini boleh juga ya tapi yang pakai baju olahraga boleh kalau untuk pvp itu bagus banget ya tapi aku sudah punya nih ya yu taruh aku udah punya jadi aku enggak perlu lagi yang pakai baju olahraga ya si pilar airnya karena it sama ini juga bisa nge-setun gas sekali pukul stun langsung kayak gitu cuy kalau nah itu dia ya atau kalau kalian mau ganti tenjiru nya pakai ini lebih bagus lagi cuy lebih bagus lagi ya pakai sih iguro ya iguro bagus lagi atau mau pakai mau bertahan sistem bertahan pakai Nezuko boleh juga sistem bertahan ya kalau ini juga boleh ya bebas sih bebas pakai pilar cinta juga boleh juga boleh ya tapi kalau aku sih ini nyari demik tinggi guys ya dua orang demik tinggi ini dia terus satu untuk tanker wajib ya satu tanker wajib guys ya nggak usah kedua kebanyakan satu aja karena tanker itu pasti attacknya lemah ya atk lemah dan juga kalau tanker kalian wajib untuk memainkan namanya HPnya cuy HP sama devnya ya nggak usah attack jadi dia memang maksimalkan pertahanan dan yang terakhir kalian memiliki satu hero stun ya stun ya kalau misalnya enggak ada Giyutaro kalau misalnya enggak ada Giyutaro enggak ada pilar air yang pakai baju olahraga kamu bisa pakai jenetsu lebih murah ya sedikit lebih gampang ya jenetsu ini stun ya guys ya lebih gampang lebih mudah lebih efektif untuk pemula ya sekarang gampang didapat juga jenetsu ini guys Oke itulah ya guys ya untuk partiannya cuy untuk lihat pertarungannya Oke kita akan bertarung disini cuy ini yang kita lawan ya Oke disini kita menang kita lihat pertarungannya nah ini dia pertarungannya guys oke oke ini sama ini perbedaannya dia pakai empat elemen ya empat elemen sorry dua elemen ya empat elemen tiga elemen sorry tiga elemen get elemen wind fire sama water ya kalau kita empat ada demonya wind fire fire demon dan water ya siapa ini menang empat elemen atau lima elemen sama sih tapi perbedaannya cuma elemen enggak dia pakai satu dia pakai satu yang bisa ngestun ya si jenetsu nah tuh si jenetsu bisa ngestun kan tamayo kita terstun ya tapi kembali lagi karena aku memiliki ah memiliki daya tahan untuk setunan dari jenetsu cuy ya kan jadi gampang setunan jenetsu ini kita kita counter nggak nyampai satu ronde itu bisa-bisa hilang setunannya gitu loh enggak berdampak oke kelihatan lagi pertarungannya uh sakit 200.000 200.000 ya Ryogoku nya demeknya 200.000 cuy sakit banget kita cuma 100.000 Wah nggak ke stun ya namanya Ryogoku kalau darahnya sudah 50% itu nggak akan bisa kita terkena pasif guys pasif setun tempatnya berapa nih tinggi banget kasih uh tinggi cuy 300.000 an demeknya gila sih tembak musuh tinggi banget nah itulah dia ya contoh pertarungannya cuy disini kita pasti menang ya karena kita memiliki lima elemen sedangkan musuh cuma empat elemen Oke gitulah ya guys ya dan gimana menurut kamu guys Apakah kamu juga sama seperti AOP thanks for watching dan sampai jumpa di konten AOP selanjutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh